Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Kementerian Dalam Negeri menyepakati dua program penguatan yang akan dikerjakan bersama. Dua program itu yakni penguatan partai politik berintegritas dan penguatan aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP. Dalam pertemuan tersebut KPK dan Kementerian Dalam Negeri sepakat dalam meneruskan sejumlah kerjasama yang telah dilakukan selama ini. Salah satunya dengan memperkuat APIP atau aparat pengawas intern pemerintah dengan tugas audit internal. Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nenggolan menyatakan nantinya akan memberikan wewenang satu tingkat di atas kepada APIP dalam kaitannya pengangkatan dan pemberhentian anggota APIP. Dari Kedeputian Pencegahan KPK melaporkan ke Menteri Dalam Negeri untuk progres, rencana, dan masalah-masalah yang kita hadapi dalam rangka memperbaiki tata kelola di daerah. Jadi di pemerintahan daerah karena sekarang KPK bersama Kem Dagri bekerja di 360 kabupaten kota dan 22 provinsi. Tapi ya kemajuannya macam-macam. Ada yang maju cepat, ada yang lambat, ada yang nunggu penindakan dulu baru maju, ya nggak apa-apa gitu. Jadi ada itu satu hal kita sampaikan dan apa saja yang ke depan perlu ditindaklanjuti. Misalnya yang penguatan APIP, karena kita pikir APIP ini jadi kunci dari apa yang terjadi di daerah selama ini gitu. Yang kedua, saya laporkan juga soal kerjasama kita ke depan dengan Dirjen Politik Pemerintahan Umum untuk penguatan parpol yang berintegritas.